Dan itu lagi negara daerah Jawa Barat pemisah terus gencar melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Kali ini dalam dua hari bin daerah Jawa Barat melakukan vaksinasi sebanyak 18.357 dosis di 13 wilayah di Jawa Barat yang diberikan kepada pelajar usia 6 hingga 11 tahun dan masyarakat umum. Guna meningkatkan target vaksinasi nasional dan mempercepat vaksinasi tahap 3 atau booster, Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat terus gencar melakukan gebiar vaksinasi terhadap masyarakat. Kali ini dalam dua hari bin daerah Jawa Barat melakukan vaksinasi sebanyak 18.357 dosis di 13 wilayah di Jawa Barat yang diberikan kepada pelajar usia 6 hingga 11 tahun dan masyarakat umum. Gebiar vaksinasi pun disambut baik oleh para kepala sekolah. Karena dengan gebiar vaksin khususnya kalangan pelajar dapat mempercepat proses pembelajaran tetap muka secara penuh 100 persen. Pada hari ini telah dilaksanakannya vaksin untuk anak usia 6 tahun. Alhamdulillah kami ucapkan kepada Bapak Jokowi berserta Rerehan Bin yang telah membantu untuk kami melaksanakan vaksinasi ini. Misalnya kepada Bapak Presiden, kepada jajaran yang terkait yang sudah bisa melaksanakan dan berkunjung ke sekolah kami dalam rangka melaksanakan vaksinasi. Nah harapan kami ya mudah-mudahan setelah dilaksanakannya vaksinasi, harapan kami jadar lain adalah supaya para siswa itu bisa belajar full 100 persen. 13 wilayah Jawa Barat yang menjadi sasaran vaksinasi kali ini meliputi Kabupaten Cirebon sebanyak 1.000 dosis, Kabupaten Indramayu 3.000 dosis, Kabupaten Kuningan 3.000 dosis, Kabupaten Cianjur 3.000 dosis, Kota Depok 1.500 dosis, Kota Bogor 700 dosis, Kabupaten Sukabumi 3.000 dosis, Kabupaten Bandung 3.000 dosis, Kota Banjar 1.500 dosis, Kota Cirebon 1.600 dosis, Kota Sukabumi 3.000 dosis, dan Kabupaten Bandung Barat 1.500 dosis.